Masih di kedai ombros, angkringan kekinian yang punya menu-menu mewah gak kalah mengejutkan. Aku disini mau makan salted egg spicy rice yang mereka punya guys. Dan sebelum diselimuti dengan saus telur asin, ayamnya harus digoreng dulu yang mateng. Kalau udah mateng, baru deh diselimuti lagi dengan saus kuning gonjreng yang creamy banget. Kalau mau yang segar berkuah, ada chicken wonton soup, isian dari wonton ini memakai cacahan ayam yang penuh guys. Lihat deh, dari bentukannya aja nih ya, kelihatan banget kalau isinya tuh padat, terus diguyur pakai kuahnya yang anget dan gurih. Jadi makin nendang gak sih? Ini menu yang akan aku cicipin berikutnya adalah chicken wonton soup. Wonton soup ya, gitu loh. Cobain yuk, ada jamur, ada ayam sama ada ini apa ya, telur mungkin ya. Iya, ini telur putih. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan guys. Aku belum pernah makan ini sebelumnya. Aku belum pernah makan wonton demi seperti ini malahan. Karena aku ngerasain kayak ada... Bawang putih. Wijen. Ya. You know, bawang putih, terus suir-suir ayam, sama jamur yang dicampur dengan kuah, tapi gak ada aroma apak dari si jamurnya. Benar. Iya kan Mike? Biasa kalau jamur itu agak apak ya? Agak apak, apalagi kalau misalnya dia untuk soup ya. Nih, aku makan sama si wontonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelezatan dari soup wonton yang bikin agih ini gak bisa lepas guys dari ingatan aku. Si wonton teksturnya bener-bener lembut banget. Kulitnya ya? Iya. Tapi, sejak tamu air tuh bukan yang bleber jadi ancur ya. Bener sekali. Tetep masih bertekstur. Dia masih siwat, masih potent walaupun dia dirembus sekalipun. Dan juga dari isiannya menurut aku juga gak pelit. Dia tuh dagingnya serius, teksturnya masih berasa, jadi tuh ayamnya tuh gak ancur gitu loh. Betul. Coba ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kulit pangsit yang lembut, isian ayam yang membuncah, bikin puas makannya. Kalau ini apa nih, boleh masak gue kagak tau. Ini namanya Wagyu Bib Saikoro. Kalau ini salted egg. Salted egg. Yes. Dan spesialitynya ini masih ada kuahnya juga. Oke, kita coba ya. Ini kita satu-satu aja ya. Ini ada salted egg. Cuma bentuknya agak beda ya. Pake wijen. Iya, satu pake wijen. Terus ada kirisan norinya juga. Dan ketiga dia ada baluran dari si, apa namanya, bawang bombay. Kita cobain ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Derema ikutan makan juga. Dagingnya gak susah buat dicerna guys. Mau di mulut ataupun di lambung aku. Aku suka. Karena masih ada si salted eggnya ya. Dia gak berantem rasanya sama wijen dan juga bawang bombay. Dan yang gue suka ada sedikit rasa pedasnya juga. Kalau buat aku jujur, li. Kalau dimakan begini aja, kayak digadoin gitu. Kayak asin gak sih? Wah, asin banget ya. Kayaknya gak tau apa konsep. Harus makan nasi. Makan nasi bener guys. Ini bearing mustard. Kita dikasih kuah baru. Supaya gak seret-seret banget gitu. Seperti ini. Iya. Agak sedikit seret menurut aku. Ini. Diasuai dia ngasih kuah. Sekedar masukan ya. Kalau masak harus diperhatiin untuk rasa. Jujur li. Mungkin karena dari si telur asinnya udah punya asin. Kita harus mengurangi bumbu. Ini kayaknya harus kurangin garam lagi. Gue tau ini asin banget. Giyung ya? Giyung. Tapi karena memang dia tuh di settingnya. Memang dikhususkan untuk pakai nasi kuah baru ini. Bukan untuk digado. Tapi asin ya Mike? Asin. Untuk potongan ayamnya best. Kecil-kecil dan standar ya. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Tang tarang tarang tang 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 tang. Menu berikutnya harus kita cobain. Adalah. Apa? Saikoro Asian Beef Barbecue. Wuuuy. Padahal ya. Disini temanya tuh angkringan. Tapi mereka bikin menu-menu ada menu-menu modern guys. Penampilan doang angkringan. Padahal mendalami Internasional. Internasional. Limun di kapur dulu ya. Yuk. Cup, cup, cup. Jadi apa? Jadi makanan yang enak. Nah ini ada apa ya. Ada salatnya juga ya. Kayak oleh slow you know. Lumpuk pangsitnya kok mau nggak tuh? Apa? Lumpuk pangsit? Ya boleh. Oke. Coba ya guys. Cup, cup, cup. Kayak tumis-tumis daging teriaki. Kalau dari aromanya. Tapi ini pakenya saikoro. Oh saikoro? Saikoro beef. Aku mau cobain dulu originalitasnya. Kalau aku langsung aja mau aku campur. Pengen tau rasa gimana. Terima. Dari bumbunya sendiri. Nggak jauh beda sama teriaki ya. Iya. Cuma aja paken ada hitam. Bener. Oh jadi kayak black paper ya. Iya. Jadi kayak perpadun antara barbecue sama black pepper. Bener. Bener. Ini apa ya? Dagingnya empuk. Banget. Dan buat aku ini masuk. Antara bumbu sama si dagingnya. Kayak kawin ya nggak sih? Hmm. Selamat ris. Suka dari mereka. Mereka menampilkan. Keryukan ini. Karena daging itu lembut banget guys. Waktu aku gini loh. Udah lembut. Pakai nasi. Lembek ketemu lembek. Dulu harus ada garing-garingnya. Yaitu dia dapet dari. Sayur-sayuran. Dari cold flow. Dan juga si tangkir. Supaya nggak boring. Iya. Guys. Kalau kalian mau tau alamat. Dan menu apa aja yang kita makan hari ini. Hayuu. Buran di follow ya. Instagram kita di. at. Bikin Lapo Trang TV. Buran di follow sekarang ya guys.